Intro Welcome buat teman-teman semua Di video kali ini gue Alif dari Webulus Game Bakal ngebahas berita terbaru Dari salah satu serial game horror Yang berjudul Outlast Dan gue yakin banget Seri Outlast ini pasti udah lumayan familiar Apalagi bagi kalian yang suka Sama genre survival horror Sebelum kita bahas lebih lanjut Tentang berita terbaru dari seri Outlast Yang cukup hangat belakangan ini Sekilas gue bakal bahas terlebih dahulu Tentang seri Outlast Biar teman-teman yang belum tau tentang game Outlast Bisa ada pergambaran kira-kira Gimana gameplay dan setting dari game ini Seri Outlast pertama kali dirilis Pada tanggal 4 September 2013 Dan diiringi dengan DLC storyline lain Dengan judul Outlast Crystal Blower Yang mengambil setting sebelum dan sesudah Cerita utama dari Outlast yang pertama Lalu pada tanggal 24 April 2017 Sequel dari Outlast yaitu Outlast 2 Dirilis secara global dan kembali Berhasil mencapai rating yang tinggi Di kalangan penikmat video game Dengan konsep yang lumayan unik Dimana Red Barrels berhasil meracik Sebuah game horror dengan gameplay Yang mirip dengan game horror lain Seperti game Amnesia Dan kenapa gue bilang Kalau game Outlast ini tergolong dengan gameplay yang unik Kalau kita bandingin dengan game survival horror lain Seperti Resident Evil Ataupun Silent Hill Itu kita memiliki kemampuan untuk melawan balik Entah pakai senjata Ataupun pakai alat Nah kalau di Outlast Ataupun di Amnesia Itu kita gak diberikan kemampuan untuk melawan Jadi gameplay yang kita mainin adalah Gimana caranya survive Dengan cara menghindar dan lari Dari ancaman-ancaman yang ngejar kita Sepanjang permainan Di game Outlast ini Player cuma diberikan sebuah camcorder Yang udah dilengkapi dengan teknologi night vision Kamera ini juga bukan kayak kamera di game Fatal Frame Yang bisa kita gunain untuk melawan hantu Tapi kegunaan kamera di game Outlast ini Itu cuma untuk bisa ngeliat dalam gelap Dengan menggunakan teknologi night visionnya Agar kita sebagai player Bisa lari dan ngehindar Dari kejaran monster atau pembunuh Yang bakal ngeburu kita sepanjang permainan Selain itu Kenapa gameplay Outlast ini tergolong unik Ialah karena penggunaan kamera Sebagai elemen utama dari gameplay game ini Itu cukup mirip dengan konsep lost footage Yang dipakai sama film Kayak film Blair Witch, Quarantine, ataupun Drek Yang mengambil sudut pandang Dari perspektif seorang kameramen Lalu beberapa tahun setelah rilisnya Outlast 2 Pada akhir tahun 2019 lalu Studio Red Barrel selaku developer dan publisher Dari seri Outlast memberikan update Tentang proyek yang sedang mereka kerjakan Melalui sebuah teaser lewat akun sosial media mereka Tak lama setelah teaser ini dirilis Pengumuman selanjutnya diikuti oleh poster pertama Yang nunjukin gambaran sekilas Tentang gimana konsep entry Outlast berikutnya Yang diberi judul The Outlast Trials ini Dan beberapa bulan setelah pengumuman resmi Di situs Red Barrel Tentang proyek Outlast yang mereka kasih judul The Outlast Trials Tepat di tanggal 14 Juni 2020 Trailer teaser dari proyek Outlast terbaru ini Dirilis oleh channel YouTube GameSpot Pihak Red Barrel selaku developer dan publisher Dari serial Outlast udah mengumumin Kalau game Outlast terbaru ini Bakal mengusung gameplay multiplayer Sampai dengan 3 player sekaligus Mungkin beberapa orang bakal pesimis Dengan konsep multiplayer dalam survival horror Yang dinilai bakal banggu storyline Dari seri Outlast itu sendiri Dikarenakan entry-entry Outlast sebelumnya Itu mengusung gameplay single player secara penuh Maka dari itu Dengan hadirnya multiplayer di game Outlast yang selanjutnya Banyak pemain merasa skeptis Dengan bagaimana Red Barrels akan mengemas Gameplay dari Outlast yang terbaru nanti Tetapi pihak Red Barrels studio juga mengumumin Kalau Outlast Trials ini bakal bisa dimainkan secara single player Jika memang pemain ingin bermain sendirian Namun belum diketahui pasti Apakah ada perbedaan secara signifikan Antara gameplay solo maupun gameplay koop Yang akan disajikan oleh game Outlast Trials ini Dengan info terbatas yang kita dapat Dari Red Barrels lewat teaser trailer ini Belum ada kejelasan pasti Tentang konsep gameplay secara keseluruhan Dan semoga aja beberapa waktu ke depan Kita bakal disukuhin sama trailer Dari gameplay Outlast Trials ini Nah, kalau ngebahas tentang gameplay Dari Outlast Trials ini sendiri Tampaknya bakal ada perubahan Yang cukup signifikan Dari entry Outlast sebelumnya Selain konsep multiplayer yang disajikan Fungsi kamera dengan night vision Tampaknya akan digantikan oleh alat seperti kacamata Yang ditanam di bagian kepala karakter yang akan dimainkan Jika kita lihat dari trailer teasernya Alat tersebut direkatkan di bagian mata Dengan karakter yang disebut sebagai test subject Oleh beberapa ilmuwan yang ada di trailer tersebut Mengenai info tentang setting dari game ini Dikutip dari pcgamers.com Outlast Trials mengambil setting Pada saat era perang dingin antara Amerika Serikat Dan Uni Soviet Nah, setting yang cukup jauh Sebelum setting Outlast pertama dan kedua Menjadi alasan kenapa kamera dengan night vision Tidak lagi digunakan Karena teknologi tersebut Belum tercipta saat era perang dingin Dan pada akhirnya Keputusan untuk menggunakan alat yang terkesan baru dan unik Sekiranya dapat menggantikan perang kamera Sebagai elemen utama dari gameplay Outlast Yang terbaru ini Baiklah, sekian ulasan berita tentang Outlast Trials Gue Alif Sampai jumpa di video Webulas Game selanjutnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax